Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun turut menyampaikan orasi dalam demo penolakan pemilu curang. Demo tersebut digelar di depan gedung DPR, Selasa 5 Maret. Dalam orasinya Refli Harun menyerukan pemilu ulang dilakukan. Namun dalam seruannya, Refli Harun menyebut kalau yang akan bertarung hanya dua pasangan Capres-Kawapres saja. Refli mengatakan dalam pemilu ulang yang bersaing hanya pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Refli meminta agar pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi jika pemilu ulang digelar. Dia menegaskan jika rakyat tidak ingin dipimpin oleh pemimpin yang terpilih atas dasar kecurangan. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!